R.A. Kartini Pahlawan emansipasi wanita Indonesia Yuk kita lihat biografinya Memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Lahir di Jepara 21 April 1879 R.A. Kartini merupakan sosok wanita pribumi yang dilahirkan dari keturunan bangsawan Anak kelima dari sebelas bersaudara Kartini termasuk sosok wanita yang sangat antusias dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan Ia mulai mengembangkan dengan belajar menulis dan membaca bersama teman perempuannya Saat itu Kartini juga belajar bahasa Belanda Semasa kecil Kartini tidak hanya diasuh oleh Ibu Ndangasira Juga oleh Mbo Emban Lawiyah Pada tahun 1881 Ayah Kartini diangkat menjadi Bupati Jepara Bahkan sang kakek Pangeran Aryo Condronegoro keempat adalah sosok yang cerdas yang diangkat menjadi Bupati di usia 25 tahun Namun Kartini hanya bisa memperoleh pendidikan hingga berusia 12 tahun Karena menurut tradisi Jawa anak perempuan harus tinggal di rumah sejak usia 12 tahun hingga menikah Kartini diperbolehkan bersekolah di Els Namun setelah 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit Meski demikian, Kartini tak mau mengurung diri Ia justru memanfaatkan kesempatan itu memilih belajar sendiri membaca dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda Kartini juga menuangkan pemikirannya lewat tulisan yang dimuat oleh majalah perempuan di Belanda Selama dipingit ia membaca buku-buku berbahasa Belanda dan surat kabar serta majalah Di samping itu Kartini sambil membuat catatan-catatan Beberapa kali ia mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandseleli Surat Kartini ditulis sejak 25 May 1899 sampai 7 September 1904 Sempat terjadi surat menyurat antara Kartini dan Abendanon untuk mengajuan beasiswa di negeri Belanda Tetapi semua itu tidak pernah terjadi Dikarenakan Kartini harus menikah pada 12 November 1903 dengan Raden Adipati Joyo Diningrat Kartini lahir dengan gelar Raden Ajeng Namun setelah menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Joyo Diningrat gelarnya berubah menjadi Raden Ayu Sekolah yang pernah dirintisnya bersama adiknya Kardinah di Jepara sekarang dilanjutkannya di Rembang Kartini memiliki suami yang selalu mendukung akan cita-citanya untuk memperjuangkan pendidikan dan martabat kaum perempuan Dari situlah Kartini mulai memperjuangkan untuk didirikannya sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang Pendirian sekolah wanita tersebut berlanjut di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun dan juga Cirebon Sekolah Kartini didirikan oleh Yayasan Kartini Yayasan Kartini sendiri didirikan oleh keluarga Van Deventer dan tokoh politik etis Kartini meninggal selang 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya bernama Raden Mas Susalid pada 13 September 1904 saat itu usia Kartini masih relatif muda yakni di usia 25 tahun Setelah Kartini wafat Apendanon mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan Kartini Kemudian pada 1911 buku pertamanya terbit dan diberi judul dalam bahasa Belanda yang berarti dari kegelapan menuju cahaya Pada tahun 1922 Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitah Terang Di tahun 1938 Keluarlah Habis Gelap Terbitah Terang versi Armin Pen seorang sastrawan pujangga baru R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan nasional Peringatan Kari Kartini sendiri berawal dari adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 Ada beberapa inspirasi semangat Ibu Kartini yang bisa dijadikan teladan bagi wanita Indonesia saat ini yaitu Kesetandaan gender pantang menyerah perempuan yang mandiri tidak mengeluh memiliki keterampilan dan memiliki prinsip aku mau dan sederhana Itu tadi adalah biografi singkat dari R.A. Kartini Pahlawan Emansipasi Wanita Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk mengetahui tips belajar informasi tentang pendidikan dan juga motivasi belajar See you on the next video Terima kasih telah menonton